Intro Hai CEO's, welcome to Lenovo CEO Talk Dan gue Rizky Harisnanda, host untuk episode kali ini Nah, di acara ini gue berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol seru dan tentunya penuh dengan insight bareng CEO-CEO terbaik di Indonesia Nah, hari ini super spesial karena CEO Talk kali ini akan ada yang berbeda Selain ngobrol bareng CEO muda yang pastinya inovatif, kita juga akan bermain mini-games nanti dengan para CEO Jadi ikuti terus rangkaian episode ini, seru banget pokoknya ya Dan penasaran siapa CEO yang akan ngobrol bareng kita kali ini? Dia adalah sosok Muhammad Nur Sutrisno, jadi CEO dari We Help You Sebuah orkestrator yang membantu jasa pengiriman di Indonesia Dan jangan lupa juga untuk nonton sampai akhir karena kita akan menjauh pertanyaan dari para CEO's yang sudah menyampaikan pertanyaannya dari Instagram Lenovo sebelumnya Dan pastinya gue gak akan sendiri, gue ditemani oleh Lenovo Thinkbook 14S Yoga Ini adalah sebuah laptop modern yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para CEO muda Berbisnis, tentu membutuhkan device dengan performa prima yang dapat meningkatkan produktivitas dan juga memudahkan kolaborasi dalam tim Karena didukung Intel Core i7 Processor dan juga Microsoft Windows 11 Dan selain itu Lenovo Thinkbook 14S Yoga ini dengan Windows 11 memiliki keunggulan tampilan dan juga fungsi sebagai laptop 2-in-1 Yang menonjolkan performa tinggi dan fitur yang intuitif Kemudian juga ini adanya teknologi modern standby, desain yang elegan dan konektivitas yang hebat Serta beragam fitur untuk keamanan PC menjadikan Lenovo Thinkbook 14S Yoga device yang cocok bagi kebutuhan multitasking para praktisi bisnis Built for business, desain for you Nah, kali ini kita akan membahas tentang developing a helpful delivery service with technology Gimana seorang Muhammad Nur Sutrisno bisa mengoptimalkan teknologi untuk bisnis layanan pengiriman Without further ado, kita hadirkan Muhammad Nur Sutrisno Woy, alias Mas Ino, gimana Mas? Sehat Mas? Sehat Woy, gimana sepedaan Mas sih? Langsung jangan gol, sepedaan Mas sih? Masih Masi, oke Mas Ino, ini ngomong-ngomong soal We Help You gitu ya Ini kan usianya baru mau 3 tahun nih ya Betul Masih baru Mungkin bisa diperkenalkan Mas, siapa sih sebenarnya We Help You ini? Jadi We Help You ini adalah, kami nyebutnya tuh service e-commerce Kalau kata e-commerce, biasanya orang udah familiar kan Tapi ini service e-commerce, jadi e-commerce nya untuk layanan Sebenarnya kayak gitu Jadi, kami mulai 2019 itu dengan mencoba mengorkestrasi layanan pengiriman barang Kebetulan, waktu itu kami gandeng 2 parter yang lumayan gede dah Saya gak sebut merek, tapi satu untuk layanan on demand, satu untuk layanan 3PL Nah, kemudian akhirnya We Help You ini sejak awal memang dibikin Untuk jadi the first service e-commerce di Southeast Asia Pilarnya cuma ada 3, yang pertama logistik, yang kedua itu commerce atau perdagangan, yang ketiga adalah lifestyle Nah, saat ini di tahun, mau memasuki tahun ke 3, We Help You baru punya logistik dan commerce nya Jadi logistik melalui fitur We Help You Delivery dan commerce nya fitur buy and sell Yang lifestyle belum nih, masih on progress Masih on progress Tapi, kayaknya sih kalau gue baru denger apa ya model bisnisnya gitu Nah kalau di Indonesia sendiri atau mungkin di misalnya regional Asia Tenggara atau di dunia itu seperti apa nih mas yang bisnisnya mirip-mirip kayak gini Ini cukup unique We Help You karena gue sendiri untuk nyari model bisnis atau perusahaan sejenis yang mirip We Help You di luar negeri pun belum ada Ini juga jadi yang akhirnya jadi tantangan tersendiri nih ketika awal-awal bangun We Help You Karena biasanya perusahaan Indonesia itu nyontek atau bawa hal dari luar ke Indonesia lah gitu Tapi di We Help You sendiri ini cukup unique sehingga gue bisa bilang belum ada perusahaan sejenis yang ngelakuin yang kayak We Help You lakuin gimana pun Oke, berarti kalau bisa digambarin ini tuh apa ya sebuah aplikasi gitu ya Kita bisa nyari ini apa namanya platform delivery atau gimana sih Iya, jadi kayak misalkan nih mas Rizky lagi ada kebutuhan untuk ngirim barang Kan banyak tuh kan ininya pemain-pemainnya tuh Betul banyak kan, awalnya mungkin mas Rizky harus download beberapa apps lah Nah betul, ada yang pakai motor, ada yang dikirim paket gitu kan Iya gitu, dan biasanya jadi apalagi kalau emak-emak atau cewek-cewek kan price sensitif tuh Jadi ketika mereka mau ngirim satu barang aja mereka ngecek aplikasi A, aplikasi B, C dan ya Yang paling murah, yang paling cepat ya Betul, nah di We Help You cukup masukin alamat pengiriman Tujuannya nih ya Mau dikirim kemana, nanti kami akan tampilin eh kalian bisa pilih loh si A, si B, si C, si D Harganya udah muncul semua Iya, 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 tinggal kita yang pilih tuh Tinggal pilih dan kemudian mau bayarnya pun pakai berbagai e-wallet yang udah Oh iya, 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 iya Kayak gitu Jadi nggak perlu kita download si aplikasinya satu-satu itu tadi Iya betul, cukup pakai We Help You aja udah bisa Tinggal cari tuh mana yang paling murah, mana yang paling kira-kira cocok lah gitu ya Iya betul Iya iya, tapi Oke tadi dibilang ini pemainnya belum banyak Tapi kalau ngomongin soal pengiriman ini kan, gue sih nggak tau ya Tapi kalau ngeliat pas pandemi ini kan kayaknya sih aktivitas e-commerce tuh ningkat gitu ya Belanja online kan orang jadi makin gila-gilaan nih semenjak pandemi Tapi kalau di We Help You sendiri 3 tahun berarti kan ya kena banget nih kan pandemi kan Betul Ini termasuk yang lo kena imbasnya kah bisnis ini atau justru malah sebaliknya malah makin gede Nah, gue bisa bilang, gue bukan happy adanya pandemi ya Tapi dari sudut pandang We Help You, 2019 November kami rilis Di Maret 2020 pertama kali COVID masuk Indonesia dan akhirnya orang tiba-tiba secara serentak gitu Nggak bisa keluar rumah dan mereka punya kebutuhan untuk nyari eh lainan kirim apa nih yang terbaik kayak gitu Mau nggak mau jadi online semua akan dibeli itu Mau nggak mau jadi We Help You adalah salah satu pihak yang boleh Gue sangat berat untuk ngomongin ini tapi diuntungkan dengan adanya pandemi Iya Berarti pas momennya juga kebar ini Pas momentumnya iya Oke oke, tapi nah itu tadi momentumnya pas gitu ya Sekarang orang ya gara-gara pandemi ini jadi aktivitas onlinenya ngirim-ngirim barang semua jadi lebih gede Tapi kalau ngeliat di Indonesia sendiri gitu ya bisnis apa ya sebutnya delivery kali ya Bisnis delivery ini itu sekarang lagi kayak gimana sih pasarnya? Pasarnya sangat bagus dan masih blue ocean banget Karena yang merubah antara belanja online sama belanja offline itu kan adalah pergerakannya Pergerak kalau belanja offline yang bergerak itu adalah manusianya Masih ingatlah 10 tahun 20 tahun lalu kita mau nyari barang Betul Kita yang bergerak pergi ke tempat tersebut Harus lihat langsung nyari-nyari Betul Tapi dengan belanja online yang bergerak adalah barangnya Manusianya ini pembeli dan penjualnya udah nggak bergerak Sehingga ketika barang bergerak kan nggak bisa pakai jean nih Ini harus butuh layanan pengiriman kan Nah itulah sebabnya potensi delivery di Indonesia masih gede banget Saya perlu dicatat bahwa We Help You ini itu bukan perusahaan logistik Betul Ini justru yang menariknya Jadi kami sepanjang berdiri nih udah mau 3 tahun Kami nggak punya satu pun kurir Tapi udah bisa melayani banyak transaksi lah gitu Dan seluruh Indonesia bisa dibilang Seluruh Indonesia iya Tapi ekosistemnya sendiri itu sekarang gimana sih? Apa ya bisnis delivery di Indonesia apalagi setelah pandemi gitu Pasti makin macam-macam kan makin mungkin ada peluang baru ada jenis bisnis baru Itu gimana ekosistemnya? Bisnis delivery di sini? Masih gede banget Jadi mau delivery dengan sepeda Ada beberapa saran teman-teman bikin delivery dengan sepeda Delivery dengan sepeda listrik macam-macam Itu pasti nanti akan mengarah kesana Dan yang menariknya dalam 5 tahun ke depan Kalau gue prediksi ini delivery itu akan sifatnya hyperlokal Jadi hyperlokal itu adalah karena sekarang kan Belanja e-commerce udah mulai mecek nih Apalagi di kota-kota besar di Indonesia ya Nah ketika orang udah mature dengan e-commerce Mereka akan minta untuk disampaikan lebih cepat lagi Nah itu namanya quick commerce Nah untuk melayani infrastruktur quick commerce Ini diperlukan hyperlokal delivery Nah futurenya kesana sih Jadi pengantaran dibawa 15 menit dibawa setengah jam Jadi makin cepat nanti ya makin express Yes Oke oke Nah tapi tadi juga kalau lo cerita Momentumnya lagi oke nih Ya Lagi banyak banget demandnya lagi tinggi lah setengah macam Tapi tantangannya Kalau sekarang nih Apa nih tantangan dari We Help You sendiri? Tantangan dari We Help You adalah mungkin Saat ini We Help You itu situasinya Pernah investment itu baru 2 kali Jadi biasanya startup kan lo pernah denger kan Game ini tuh biasanya fundraising 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 We Help You tuh pernah fundraising cuma 2 kali sepanjang berdiri Oke Yang pertama 1 angel round jadi sama 1 angel investor Terus ada sempet ada seed investment sekali lagi Dan selanjutnya sekarang kami jalan tuh udah bootstrap Ya karena sebagai orkestrator enaknya kami memang gak punya aset Jadi dalam arti gak punya aset ojo ataupun gak punya aset kendaraan Oh gitu? Bahkan iya sama sekali gak punya gitu Jadi tantangannya adalah mengenalkan tentang We Help You ini ke orang banyak sih Jadi kami budget untuk promosi belum bisa gila-gilaan Pasang iklan juga belum bisa Itu tantangannya sekarang yang terjadi di We Help You tuh Jadi buat promo aja sekarang nih tantangan lo ya Iya Kalau bicara soal ini kan bisa disebut startup juga lah ya Startup Based app gitu ya aplikasi Kalau aplikasi sendiri Apa ya itu gimana sih Awal mulanya Atau Supaya membangun untuk suatu bisnis aplikasi itu Perjalanan lo dulu gimana dari awal sampai Akhirnya dia Ya settle lah udah punya 700 ribu kurang lebih kan sekarang penggunanya Iya betul Dimulainya itu We Help You itu dulu namanya sebenarnya sebuah call center Hmm Namanya Abu Nawas Call center awalnya Call center Awalnya itu dulu namanya sebuah perusahaan Abu Nawas Hmm Dan itu belum punya apps sama sekali call center Oke Segmentasinya ini nyasar ibu-ibu yang waktu itu di 2017 itu belum familiar pakai apps Hmm Jadi Abu Nawas hadir menyediain nomor telepon nih Jadi kalau emak-emak lagi mau pesen kendaraan Hmm Pesen pengiriman Dia telepon ke Abu Nawas Oh ya dulu kayak gitu ya Ya awalnya kayak gitu Jadi Halo Abu Nawas tolong dong Saya mau berangkat nih dari Plaza Senayan ke Plaza Indonesia gitu Cariin gitu kan Cariin Nah itu adminnya Abu Nawas pegang 3 HP Oke Satu pegang ngecek yang aplikasi depannya U Hehehe Dua Yang depannya G sama G Hehehe Nah gitu Nah jadi dia nyariin mana yang paling murah Dan dia akan lepon lagi ke si ibu-ibu ini Manual ya dulu ya Manual awalnya Sampai akhirnya 2019 gue ketemu sama yang sekarang jadi co-founder dan jadi CTO di We Help You Jadi gue dikenalin sama seorang temen Gue gak ada basic IT kan Nah si orang ini dateng ke kantor Terus dia lihat Lu ngerjain apa sih? Dia bilang gitu Gue banyak banget telepon Hehehe Terus gue ceritain Ya ini kayak gini-gini-gini rangkaiannya Abu Nawas Eh lucu loh bisnis modelnya Tapi lu kalau manual kayak begini Once user lu memengkak maksudnya user lu naik Nah keteteran kan Lu mungkin ngebelakwa banyak orang Iya kan Kayaknya gue bilang Terus gimana solusi gue gak tau Sekarang gue udah ada teknologi no Namanya API Jadi API ini adalah ketika Satu perusahaan sama perusahaan lainnya mau ngobrol Mereka bisa pakai sebuah jembatan maya lah Namanya API ini Kayak gitu Itu awal mulanya We Help You Impactnya gede banget ya Lumayan Yang dulu manual kayak gitu kan Kebayang gak sih waktunya Investasi biaya lu buat bayar orang infrastruktur Jadi handphonenya ada tiga Satu orang gitu kan Berarti teknologi emang impactnya Lumayan gede nih buat We Help You Banget Banget Oke tapi Kalau bahas lagi soal We Help You Tadi udah tiga tahun umurnya hampir Sejauh ini ya masih ini banget lah ya Masih Muda Masih muda banget Masih banyak banget lah hal-hal yang Pasti mau dicapai sama We Help You Tapi milestone yang udah dicapai selama perjalanan sejauh ini Ya bersyukur ya dengan kondisi apa adanya Dana yang terbatas We Help You ini sudah punya 700 ribu registered users Jadi orang yang sudah jadi anggota We Help You Jadi kalau bicara download gak valid lah Karena download kita berapa juta juga percuma Kalau gak ke convert jadi GMV kan Betul Kami punya 700 ribu pengguna total di seluruh Indonesia Dengan 37 ribu hampir 40 ribu monthly active user yang pakai We Help You Dan kami pelan-pelan udah bisa Kan kami punya 3 pilar tadi Logistik udah kami lakukan Commerce udah kami lakukan Kami udah punya produk kedua Yaitu fitur buy sama sell Yaitu milestone yang gue mungkin bisa bilang cukup happy Dengan apa yang udah kami capai dengan tim yang terbatas Iya Itu dari yang 2 tadi yang udah jalan Itu mana yang paling Demand yang paling tinggi Delivery 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 Tau ini siapa yang pakai delivery sebanyak ini gitu loh Dan ternyata target market We Help You Itu adalah para social seller Atau social Jadi orang-orang yang berjualan via social media Oke Berarti bukan yang lewat e-commerce maksudnya Bukan yang lewat e-commerce Ternyata segmen ini Ini besar Emak-emak yang jualan lewat Facebook Dan mungkin udah ditinggalin kali Karena udah di e-commerce itu ya Maksudnya mereka udah gak dibidik lagi pasarnya kali Mungkin Nah ternyata transaksi mereka ini masih tinggi Hmm Dan akhirnya itu Ketika We Help You akhirnya bikin produk buy dan sell Ini adalah untuk solving problem mereka Oke Iya Karena yang terjadi di market Apa social commerce ini adalah Sering terjadi buyer sama seller Udah di transfer uangnya barangnya gak dikirim Iya Atau barangnya udah dikirim uangnya gak di transfer Nah We Help You hadir di situ sebagai escrownya Oke Iya kayak gitu Jadi apa yang kami lakukan di We Help You Itu semua based on consumer centric lah sifatnya produk-produknya Oke Tadi kan selain Apa ya fiturnya sendiri Kalau selama 3 tahun ini dari Apps nya dari perkembangan aplikasinya sendiri Apa yang udah lo kembangin nih Selama 3 tahun kurang lebih Oke Yang pertama fitur delivery ya Tadinya awalnya kami coba orchestrate 2 company doang Sekarang di delivery sendiri Untuk on demand service Jadi kalo yang lo pesen langsung dateng Itu namanya on demand itu udah ada 4 perusahaan Yang cukup besar Kemudian kalo untuk layanan 3PL 3PL ini tuh Conventional Logistics lah Kayak Post Indonesia gitu Nah ini udah ada 8 sekarang Itu baru dari delivery Kami lagi akan masuk ke fitur cargo sekarang Karena banyak pengguna-pengguna yang request Ini kalo pengiriman di atas 50 kg Pake produk 3PL Yang partai besar ya Ya Jadi kami lagi mau coba Integrate dengan perusahaan-perusahaan cargo Kemudian kalo di buy and sell nya sendiri Kami sekarang punya 1700 seller yang udah jualan Nah mereka ini Tadinya kami cuma buka Untuk layanan Sorry untuk produk F&B Karena banyak permintaan yang mau masuk jualannya Bukan cuma F&B Makanya kami ganti jadi namanya buy and sell Tadinya sebenernya namanya eat and sell Ini untuk beli makan sama jual makan Sekarang jadi bisa jual apapun di dalam We Help You Mungkin itu kali ya Kalo dari sisi tech nya IT nya mungkin gue kurang cocok untuk ngejelasin Teknis banget ya Teknis banget ya Teknis banget ya Oke tapi Tadi sebenernya seru sih Yang cargo tadi ya Maksudnya Itu tapi Lo udah sejauh mana nih sekarang We Help You Kayak udah proses si mewujudkan tadi Bisa sama cargo nanti kolaborasi Ya udah ngobrol Jadi tim BR udah ngobrol sama beberapa perusahaan cargo Karena gini Di We Help You itu Sebenernya perusahaan logistik di Indonesia itu ada 700 Yang terdaftar di Kominfo Yang memiliki izin postal 700 Tapi ketika kita bayangin kalo di We Help You Ada 700 pilihan ketika lo mau ngirim barang Itu kan malah ngeribetin orang kan Nah We Help You itu mencoba untuk menjadi kuratornya Jadi setiap partner yang udah ada di We Help You Itu tuh untuk jadi partner We Help You itu gak gampang Karena kami cukup kepo Waktu ketika ngerti kepo kan Jadi cukup mau tau nih Ini perusahaan ini tuh kayak apa sih gitu Ketika mereka udah terbukti reliable SLA nya memang Apa maksudnya bagus gitu Dia bilang 2 hari beneran 2 hari Dia bilang 8 jam 8 jam gitu Ketika kami udah coba langkaian operasionalnya Baru kami mau masukin ke dalam We Help You Ya jadi untuk proses cargo tadi Ini kami lagi coba di tahap itu sekarang Mana perusahaan cargo yang terbaik Wah itu lumayan solusi juga buat Misalnya partai besar grossir Jadi lo gak usah pusing lagi nanti Iya enak banget Beneran jaman sekarang tuh ya Iya Oke tapi terus juga nih bahas aplikasi Ini kan aplikasi startup apa sekarang segala macem tuh Apa ya kuncinya kalo menurut gue sih adalah tampilan yang user friendly lah Betul Enak banget gitu dilihat kita pakai juga oh pokoknya gampang gitu Ya betul Di We Help You sendiri Sejauh ini gimana lo ngembangin tampilannya supaya user friendly Supaya orang tuh kayaknya Ya nyaman aja pakai itu Ya itu ada tim khusus Jadi ada tim UIUX di We Help You Mereka ini tugasnya adalah Selalu melakukan A-B testing Jadi dia nyobain dari apa sih Feedback dari user terhadap Jadi untuk Mungkin kan kalo orang awam pakai sebuah aplikasi Kok kayak gini gitu Khususah atau ribet gitu Padahal itu untuk menciptakan satu aplikasi yang kayak begitu tuh Sesederhana apapun itu Itu tuh effortnya gede banget sebenernya Iya 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 Cuma yang netizen kan bebas Bebas Jempolnya bebas Ngomong apapun Nah jadi tim UIUX ini lah yang melakukan research Kira-kira yang nyaman untuk pengguna tuh kayak gimana sih Nah ketika itu semua udah dikumpulin datanya Baru mereka mulai ngedesain Baik itu user interface-nya Maupun user experience-nya Iya sehingga jadi aplikasi Itu pun juga dinamis berarti ya Maksudnya bisa nanti Bisa jadi nanti berubah lagi kan Iya betul Trendnya atau orangnya Betul mengikutin habit user Kalau yang sekarang tuh lebih ke gimana Kalau habitnya user supaya Apa ya betah lah ibaratnya di aplikasi lo Gue coba bantu dengan ini Karena ujung Karena semua kan UUD ya Ujung-ujungnya duit Iya bener Jadi gue hantemnya Sekarang banyak di metode pembayarannya Iya Jadi apalagi sekarang kan udah banyak banget berkembang Startup-startup fintech ya Yang ngasih pay letter lah Model-model bayar belakangan Kayak gitu-gitu Itu lagi kami coba onboard tuh Supaya user-user yang mungkin pada saat tanggal-tanggal tua Mau beli makanan Betul bisa pakai Pengen ngutang dulu Kayak gitu-gitu lah Itu jadi daya tariknya sih Oke oke Seru juga berarti ya Jadi enak banget sih sebenernya Kalau gue bayangin sih ya Itu tadi kalau mau ngirim apapun kita Cek-cek dulu satu-satu Mana yang paling murah Dan kita sesuaikan juga gitu Kadang-kadang misalnya Ada satu platform yang Kalau gue pakai itu murah Tapi kayaknya kalau gue kirim banyak Mahal nih Gitu kan Beda-beda tuh tergantung ini Tapi Oke menarik banget Oke teman-teman Perjalanan We Help You ini sudah hampir mencapai 3 tahun Nah dalam waktu yang bisa dibilang masih singkat ini We Help You sudah memiliki lebih dari 700 ribu pengguna aktif Dengan tim yang terdiri dari kurang lebih ada 50 orang Dan meskipun kantor We Help You masih terpusat di Jakarta Layanan delivery yang disediakan We Help You ini sudah tersebar luas Dengan adanya partner-partner besar Seperti JNE, Tiki, Grab Express dan lain-lain tentunya Dan tahun lalu yang merupakan tahun keduanya beroperasi We Help You telah mengembangkan fitur barunya Yaitu Eat and Sell yang berhasil meningkatkan pengguna aktif We Help You sampai 56% Dan tentunya ini merupakan perkembangan yang sangat berkesan bagi We Help You Yang tidak lepas dari peran teknologi Makanya pas banget dengan topik ini Kita untuk mengeksplore penggunaan teknologi untuk mengembangkan bisnis jasa khususnya di industri pengiriman Kita lanjut lagi Mas Sinnoh, tadi sebenernya ngomongin soal modal Ini kan penting banget buat startup ya Tadi lu bilang lu udah dua kali fundraising Nah tapi apa sih sebenernya kiat lu lah buat ibaratnya itu meyakinkan investor Kalau nanti next mungkin lu mau open lagi biar invest di perusahaan startup Apalagi kan model bisnis lu kayak masih baru nih kan? Gak banyak pemain Betul Yang paling penting ya untuk para founders nih Atau para CEO lainnya yang denger acara ini gitu Once kalian fundraising ketika lagi fundraising Itu pastiin dulu bahwa memang produk yang kalian bikin Ini menyelesaikan satu masalah Oke solve problem ya Ketika masalahnya semakin besar yang mau di solve Semakin gede potensi perusahaannya Oke Anggap ya Jadi kadang banyak founders Gue juga kan ada beberapa komunitas founders lah gitu Jadi komunitas startup gitu Yang kadang mereka fokusnya sama uangnya Bukan sama uang yang mau di raise Dibanding sama solusi yang mereka tawarin untuk satu masalah gitu loh Sangat sayang sebenernya Jadi gue waktu mungkin boleh cerita dikit Waktu gue bilang tadi gue kan 2 kali fundraising Yang pertama di angel investor round Itu gue bahkan gak bawa presentasi Gue cuma bawa coret-coretan Dan gue temuin 2 calon investor ini Gue bilang bahwa visionnya we help you tuh Melakukan ini, ini, ini Dan mereka selesai meeting gak lama Ya mereka langsung bilang bahwa gue mau masuk ke we help you Mungkin yang bisa gue underline disitu adalah Karena problem yang gue mau solve waktu itu clear Walaupun produknya belum ada loh Tapi orang udah percaya sama kita gitu Berarti harus kuat di apa ya konsep tadi Lu mau bikin apa dan solve Dan masalahnya apa, solusinya apa Iya gitu Selama belum lu bisa solving satu problem Ini mustahil orang mau invest di tempat kita gitu loh Apalagi kan produk digital itu kan beda sama produk property Kalau produk property kan bangunannya keliatan Betul Tapi bicara tentang aplikasi, website, semua itu kan di dunia maya kan via codingan kan Jadi kalau jual konsep aja berarti Jual konsep, jual gambar lah gitu ibaratnya Kayak gitu Nah kalau misalnya tadi meyakinkan Banyakan yang gagal itu berarti karena apa? Kalau misalnya kayak cari investor kan bisa dibilang hal yang paling penting lah ya buat mulai gitu semua Banyak yang gagal ya itu sih Gue liat mereka fokus Wah ini Ngincer uang sekian Mau dari sekian Valuasinya sekian Fokusnya di duit aja Lebih kayak gitu Waktunya investor juga gak bodoh kan Ketika investor ngeliat Dia lah menaruh duit ya Dia menaruh duit Iya dong yang punya duit pasti gak mungkin beko kan Cua sih ya Orang yang punya duit pasti pinter gitu Jadi liat juga foundersnya Ini kayaknya gak bener-bener nih gitu Gak meyakinkan gitu Gak bakal kasih juga uangnya Banyak yang gagal kayak gitu sih gue liat Pas ngobrol-ngobrol ya Oke terus juga Apa ya bisa dibilang kan ini Sekarang Yang namanya bisnis tadi App based gitu ya Bikin aplikasi kan banyak banget nih Betul Bidangnya juga macem-macem Nah kalau misalnya Sebuah aplikasi itu Atau misalnya mungkin Di rumah nih yang nonton Lagi pada kepikiran misalnya buat bikin suatu aplikasi Nah ini yang harus dipersiapkan Apa aja sih? Oke Setelah tadi problem sama solutionnya jelas Kalau memang kebetulan Anak IT Mungkin bisa langsung Mulai ngebangun sesuatu lah gitu Tapi kalau buat CEO-CEO Atau temen-temen yang nonton acara ini Dan bukan orang IT kayak gue Ya kalian harus Cari dulu Co-founder atau partner lah Yang memang paham Bagaimana cara ngebangun sebuah app Karena Again ya Bicara Membangun di dunia IT Itu kan gak kelihatan barangnya kan Betul Kalau kita gak bisa ganding orang yang kita percaya Ya sering lah terjadi Orang nih punya ide Kemudian punya uang Terus hiring orang IT Ternyata fucked up gitu loh Ya jadi Berantakan gak jadi barangnya gitu Ini udah bukan satu dua kali kejadian gitu Jadi ya syaratnya adalah Harus cari partner yang tepat Yang paham IT Setelah itu Si partner ini pastiin juga bisa nge-build team Karena tetep gak mungkin sendirian kan Apalagi kalau misalkan bicara tentang mobile apps Itu teamnya at least ada empat orang lah Ini udah paling minimal nih Minimal At least punya satu backend Satu frontend Satu mobile Sama satu untuk A-B testing lah misalkan gitu Untuk tes aplikasinya Tapi umumnya berapa lama? Kalau kemarin We Help sendiri Berapa lama tuh ngembangin Dari mulai lu bikin konsep Terus lu ketemu tim IT Sampai akhirnya Apa launching Dan bisa dipakai Empat bulan Empat bulan Dan waktu itu Itu cepat? Atau standar? Menurut partner gue Yang sekarang jadi co-founder Itu udah termasuk cepat Empat bulan termasuk cepat Iya Karena kami memang waktu itu Fokus kesana kan Jadi We Help itu didirikan Cuma dua orang nih Berdua gue sama partner gue Kemudian Kita juga gak mau langsung Gaji developer kan gak murah kan Jadi caranya adalah Waktu itu kami lempar kerjaannya ke software house Awal-awal seperti itu Nah jadi software house itu ibaratnya Kalau di dunia konstruksi itu Kontraktornya lah gitu Dia Kita borongin satu produk ke mereka Nah Setelah udah Setelah bulan ketiga Mereka serah terima tuh Semua source code nya ke co-founder gue Baru kita rilis Di November tanggal 9 itu 2019 Ketika rilis Dan akhirnya ada traction Baru kita mulai hiring Team in house Team in house Satu-satu Sampai sekarang jadi 50 orang Itu yang paling Susah di bagian Atau di sesi apanya tuh lu Apa ngembangin aplikasi itu? Paling lama Iya Paling susah Maksudnya dari sisi teknisnya Dari sisi teknisnya adalah Waktu integrasi sama via API tadi ya Teknologi API Oh si partner-partner itu Iya Karena kan misalkan partner A nih Dia punya environment yang udah gak bisa diganggu-gugat kan Mereka open API Nah we help you kan consume API nya mereka ini kan Nah ini tuh banyak hal-hal yang harus diiterasi nih Ketika ini baru satu perusahaan Bayangin we help you mengorkestrasi Sekarang punya 12 partner Nah itu headache banget Itu lumayan headache Itu lebih habis disitu lu kemarin tuh ya Lumayan Iya Makanya awal-awal waktu live pertama MVP Kami cuma jalan dengan 2 partner dulu Baru setelah itu nambah-nambah Oke Nah terus juga Kalau misalnya sebuah aplikasi juga kan Ini pasti erat kaitannya sama teknologi gitu ya Nah ini sejauh ini peran teknologi ini Seberapa besar sih buat we help you Terus juga berkaitan juga sama Ya tadi ya lu berhubungan sama partner-partner lu tadi Iya Sama konsumen juga Tanpa teknologi digital Tanpa IT ya Tanpa teknologi informasi ini Apalagi tanpa adanya teknologi API Ini perusahaan kayak we help ini gak mungkin ada Iya Jadi kalau ini dimulai Atau kita flashback ke tahun 2010 aja Eranya gelombang satu apps-app besar Super apps Indonesia muncul ya Itu Waktu itu mereka belum ada teknologi API Nah Yang kalau we help you muncul di 2010 Yang we help you lakuin sekarang ini gak mungkin ada Gak mungkin kejadian Karena dulu belum ada satu teknologi yang bisa Komunikasi satu sistem dengan sistem perusahaan lainnya itu gak ada Ya gabungin kayak banyak aplikasi lah ibaratnya Iya Jadi ya Ya momentumnya tepat aja sih Itu era-era berapa sih berarti sih API ini kayak mulai Apa ya familiar Secara sainsnya mungkin udah 2010an Tapi implementasinya itu disekitar di 2019an Itu waktu itu 2019 waktu kami develop we help you Itu API itu baru-baru tuh Baru-baru orang mulai ngomongin Pake API aja Pake API aja Sampai sekarang nih hampir semua Mungkin orang yang punya Perusahaan yang punya teknologi IT Pasti udah mulai punya dokumentasi API Untuk mereka kolaborasi Ini kan eranya kolaborasi kan Betul Iya Iya seru juga berarti ya Tapi Oke Kita bahas soal momentum Mas Ino Tadi lu bilang lu hadir di momentum yang pas gitu ya Tanpa kita Ibaratnya seneng Ada pandemi tapi Momentumnya good Bagus Terus melihat Ya sekarang kan Ibaratnya Pandemi udah Apa ya Udah 3 tahun ya Kurang lebih gitu ya Udah bukan suatu hal yang baru lagi Udah mulai kebaca lah Ibaratnya Para pebisnis Masuk lu juga mungkin udah Udah punya bayangan Market kayak apa Model bisnis bakal jadi kayak gimana Nah lu ini gimana ngeliat Apa ya Ngeliat sebuah momentum Atau memanfaatkan sebuah momentum Karena gua juga yakin Pas pandemi awal juga gak Masih semua bingung dulu dong Maksudnya bingung dulu Gak tau dulu bakal gimana Nah we help you sendiri Gimana sih Memanfaatkan momentum Momentum yang Mungkin udah kejadian Atau akan kejadian nanti Memprediksi momentum yang Ya Mungkin bisa memberikan Dapat positif berarti Ya mungkin Mungkin ini satu rahasia kali ya Rahasia itu dalam arti yang Yang dilakuin we help you adalah Kami coba mengutamakan pelanggan Dalam arti user User experience Jadi user itu nomor satu Di we help you Bahkan kami saat ini masih melakukan Tiap hari ya Kami pelajarin user-user yang bertransaksi Dan kami ada tim khusus yang Ngubungi mereka Entah via WA Ataupun via telepon Untuk tanya Hey Kalian lagi ada plan poin apa Apa yang bisa kami bantu How can we help you Nah ini Budaya ini Yang dari dulu Sampai hari ini Tahun ketiganya We help you Kami masih lakuin Karena menurut gua Sebuah startup itu Atau sebuah perusahaan Itu harus deket Sama pelanggan ya Kalau mereka gak deket sama pelanggan Mereka abis itu bingung Mau develop apa Mau bikin produk apa Lu gak tau plan poin pelanggan lu Problemnya gak tau Problemnya gak tau Mau ngasih solusi apa lagi Stagnan nanti akhirnya Gitu sih Oke jadi tadi buat Apa aja langkah yang dilakuin we help you Tadi buat Apa ya Mendekatkan sama customer Tadi lu teleponin tiap Tiap apa berarti itu Teleponin WA Tiap hari Jadi kami tau nih pelanggan Misalnya minggu lalu Mereka transaksi tinggi Sekarang transaksinya Agak turun ditanya Apa kenapa Masalahnya dimana Oh ya gini dia ngomongin Kayaknya butuh ini deh Dari we help you bisa gak Nah produk-produk Eh sorry Masalah yang kami ambil Dari pelanggan ini Yang kami telepon Atau kami WA ini Ini yang menjadi The next feature nya We help you Kayak contoh Sekarang di we help you nih Lagi masuk program Pemodalan Ini namanya We help you grow Nah we help you grow ini Adalah kami mencoba Mengorkestrasi Temen-temen fintech Sehingga nanti Pater-pater user We help you yang UMKM Misalkan dia jualan mie ayam nih Si Agus jualan mie ayam Misalkan Transaksi mie ayamnya Sehari udah lumayan nih Tapi Agus Belum tersentuh sama Perbankan Kenapa Lu tau sendiri UMKM di Indonesia Itu buruk sekali Dengan laporan penjualan Kalau lu keluar dari studio nih Bentar lagi Makan di satu tempat Lu minta bond aja Mereka belum itu ada kan Betar Nah berarti We help you nangkep nih Oh god Kami tau nih Mereka perlu POS Point of Sale Sistem Nanti sebentar lagi Di 1 April nih We help you bakal rilis Fitur free POS Untuk semua UMKM Iya Jadi nanti UMKM Sedangkan mereka Banyak kan gak pakai POS Karena berbayar Iya Apalagi mereka juga kan udah Udah ya apa ibaratnya Literasi digitalnya kurang gitu ya Malah ribet Terus gak mau yang berbayar juga Betul Nah jadi ketika nanti mereka Udah punya laporan penjualan harian Kemudian bisa direkap jadi mingguan Jadi bulanan Nah ini semua data ini Akan kami dorong ke temen-temen fintech Eh Nih Daftar UMKM Yang transaksinya bagus Nanti mereka jadinya Ketika mereka mau grow Karena namanya kan programnya We help you grow Mereka si Mbak Miayam Agus nih Mau buka cabang 1, cabang 2, cabang 3 Tidak Gak usah pakai modal sendiri Nah inilah bentuk Lu jembatanin lagi dari Orkestrasi nya We help you Iya iya Lama-lama jadi support apps Kayaknya lama-lama ya Lu makin gede lah Tanpa harus punya Tanpa Jadi gini loh We help you kan gak punya izin postal Karena bukan perusahaan logistik We help you juga gak Gak bayar PPN barang Karena memang gak jualan Cuma punya platform Dan we help you bukan perusahaan fintech Tapi kami punya temen-temen Fintech banyak nih Yang siap support we help you Dan siap support usernya we help you Itulah orkestrasi Oke oke Eh tapi challenge nya kalo Perusahaan orkestrasi gini Apasih tadi selain tadi ya Ya lu mesti apa ya Butuh waktu dan mungkin Investasi lain buat tadi ya Ngumpungin si partner-partnernya Tapi challenge nya apa? Challenge nya adalah Waktu awal adalah karena belum ada Kalau diberingin kan enak banget kan Lu kan tinggal libarat lu kan calo doang nih Lu cabut-cabut-cabut Silahkan jualan sini jualan sini Tapi tantangannya apa? Challenge nya apa sih? Tantangannya apa ya Mungkin ada gue bisa bagi jadi tantangan eksternal sama internal Tantangan di internal sendiri adalah gini We help you kan biasanya untuk skala perusahaan segede we help you Yang gue denger lah dari beberapa temen-temen Itu biasanya karyawannya udah ratusan Di we help you sendiri ini tuh karyawannya cuma lima puluhan Untuk skala yang Kenapa ngirit? Nah ini dia nih Oh iya Kuncinya adalah di we help you itu untuk masuk ke dalam we help you Itu aplikasi banyak banget Tapi kami itu sangat ketat ketika milih satu orang masuk ke dalam keluarga we help you Nah ketika berarti yang masuk adalah orang-orang terpilih Egonya tinggi kan? Bener ga sih? Orang pinter, orang ngerasa hebat di sini Idealis mas ini ya Iya kan? Yang susah kalau dari gue adalah di internal adalah bagaimana menyinergikan otak-otak cemerlang ini Supaya jadi satu benang merah dalam sebuah keputusan Itu internalnya Di eksternalnya adalah kayak yang dialamin we help you grow Kan orang taunya we help you awalnya mungkin lo juga awalnya pikir we help you kan perusahaan pengiriman gitu kan? Nah ketika kami nawarin pemodalan dari 0 rupiah sampai 2 miliar Kan kami teleponin nih Eh mau ambil pemodalan ga? Nah ini orang pada bingung Eh apa sih? Kok lu sekarang masuk ke pemodalan? Kira-kira kayak gitu Jadi tantangannya adalah lebih ke mengedukasi market tentang apa itu sih we help you gitu Itu tantangan gedenya sih Itu masih PR lu sekarang di usia yang belum 3 tahun ini ya Eh tapi kalau SDM teknologi di Indonesia gimana? Aman? SDM teknologi nih di Indo memang ya beruntung Again gelombang kedua udah banyak developer-developer jebolan apa namanya unicorn-unicorn nih yang sekarang akhirnya udah bisa kebawa kan? Oh iya 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 Jadi kalau di eranya kakak gue nyebutnya kakak-kakak lah Kalau kayak mereka ini kan memang hebat lah waktu itu dalam arti di tahun 2010-an awal mereka udah bisa bikin apps segala macem Dan mau ga mau kalau di eranya mereka Mereka harus akhirnya outsourcing itu ke mungkin negara kayak India atau ke China atau kemana Nah we help you saat ini full 100% dibangun sama orang Indonesia hari ini SDM nya Jadi gue ga mau dan semoga ga akan pernah meresource-kan Men-outsource-kan ya development we help you ke negara lain sih Jadi kalau tiba-tiba digerebek ga ada yang bisa bahasa Indonesia gitu ga ada ya di kantor lo ya Semua bisa bahasa Indonesia ya Harus Iya 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 Oke deh Terus oh ini ngomongin pandemi nih pandemi Pandemi kan pandemi masuk WFH dong kemarin Beberapa mungkin ada Ya kalau misalnya startup sih gue bayanginnya lebih gampang sih kayaknya kerja WFH gitu kan kerja remote Nah kalau di we help you sendiri kemarin selama pandemi itu Apa ya workflow nya desainnya berubah ga sih? Nah sempet shock Apalagi kalau gue kan masuk kayaknya kan generasinya generasi milenial nih Iya 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 Beda sama Gen Z Gen Z kan udah semua internet 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 Ya udah kayak gitu mentalnya Gue kan generasi milenial selahiran 86 Kadang pikirannya masih ortodoks Bahwa kalau orang kerja itu harus ke kantor Harus ke kantor Kalau di rumah kayaknya ga bisa gitu Cukup kaget waktu itu belum PPKM namanya PSBB Ya inget kan awal-awal PSBB Terus harus ga boleh ke kantor gitu Ya beruntung sekarang kita udah di era internet Udah IoT semua ya Terus dukungan dari hardware-hardware yang maksudnya mumpuni Sehingga potensi untuk kerja remote dari mana aja Work from anywhere itu jadi possible gitu loh Ya itu sih Kalau gue ga kebayang kalau misalkan belum ada hardware yang oke Kemudian jaringan internet yang mumpuni Wah Possible juga Iya Bisa-bisa ga jalan perusahaan kan? Ga ada kerjanya Terus berarti apa ya Kalau ngeliat Ya ini kan kita juga ga tau gitu ya Tapi kan pandemi ini bikin kita belajar banyak lah Bikin kita menyesuaikan akhirnya sama kondisi Dan mungkin kedepannya kita juga ga tau nih bakal ada apa lagi Misalnya ada kejadian apa dan Apa ya jadi Ya intinya jadi kita jadi lebih gampang menyesuaikan Nah kalau di lo sendiri gitu ya sebagai CEO Di We Help You sendiri Ini gimana sekarang ngeliat apa ya ngeliat kondisi sekarang nih Semenjak pandemi kemarin Apalagi banyak hal-hal yang ga pasti Banyak sesuatu Apa ya pokoknya banyak yang ketidakpastian lah Nah lo sebagai CEO nih Ada pandangan lo yang berbeda ga sih ngeliat Apa ya dunia sekarang ibaratnya Dalam hal ini di We Help You Ini subjektif berarti kan Jawabannya subjektif kan Kalau gue bilang Dunia tuh ga bisa berhenti berubah Jadi kalau dunia itu konstan Itu justru ga seru Ya kayak misalkan ngomongin pandemi 100 tahun lalu juga terjadi pandemi Dan berapa ratus tahun lalu juga udah ada pandemi Jadi itu udah satu hal yang memang kayaknya Ya umat manusia harus melaluin gitu Cuma yang pasti adalah Gue setiap orang nih harus punya perasaan begini Harus punya pemikiran gini Bahwa perubahan itu hal yang bagus Bukan hal yang buruk gitu Jadi mindsetnya yang harus diganti Supaya Karena kalau nggak kita stress Kalau kita jadi Apa namanya Orang yang maunya hidupnya Baik-baik aja Konstan gitu-gitu aja Mindsetnya masih kayak begitu Sementara dunia itu ternyata harus berubah Setiap saat Ya nggak bisa sih bro Menurut gue Mindsetnya yang harus diganti Ya Oke tadi lu juga sempet Sempet bilang sebenernya Apa ya Sebenernya kemarin WFH segala macam itu Yang paling dibutuhkan salah satunya Ya apa pendukung kerja gitu ya Ya betul Software 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 dan lain sebagainya Tapi kalau misalnya sekarang ini yang paling dibutuhkan Selain itu Itu apa lagi sih Di tengah apa ya Terbatas Kita kan Ya kita sekarang masih-masih terbatas lah Walaupun udah lumayan longgar Apa yang paling dibutuhkan Ya Paling penting ini Kalau sekarang mungkin Orang kerja dari mana aja ya Kita tetap harus Komunikasi kan Gue di kantor tuh Pake Gue sebut merek nggak apa-apa kan Gue pake Microsoft Teams Jadi gue komunikasi sama Setiap Anggota Kru di We Help You Ya itu Menggunakan itu Jadi Tanpa gue harus ketemu sama orang itu Gue manfaatin Microsoft Teams Buat Ngobrol sama mereka gitu Kayak gitu sih Tapi Apa ya Selain tadi Ya itu kan tadi udah sangat mendukung lah ya Lo pake Pake platform itu gitu Buat Buat menunjang kerja Tapi Kalo ngeliat kemarin pandemi itu Apa sih yang menurut lo Mungkin belum bisa tergantikan Kayak misalnya tadi kan Ya kita tetap muka walaupun Eksperience beda gitu ya Tapi Akhirnya mau nggak mau jadi bisa kan Sekarang kita jadi bisa Dan jadi biasa aja gitu Untuk Untuk partner friend Bahkan sekarang mungkin interview kerja aja Kalo dulu menurut gue Jarang banget disini jadi Jadi familiar Tapi apa yang menurut lo Masih belum Mungkin belum ada teknologinya Atau belum bisa menggantikan Hal itu Ini pertanyaannya sulit lo Kayak serius nih ya Iya Yang belum bisa digantiin Sama teknologi sekarang Atau so far ya Udah Apa running well aja Bisnis lo dengan Dengan yang kita Lihat penyesuaian sekarang nih ya Gue belum kepikiran nih Belum kepikiran Tapi so far Berarti masih oke lah Lo pake Tadi platform itu Buat kerja segala macam itu Ya oke deh Tapi berarti Ya memang teknologinya juga jalan terus ya Maksudnya Apa ya Menyempurnakan terus gitu kan Betul Bikin kita juga makin maksimal Oke Tips deh Mas Ino Tips yang bisa lo bagiin Ke temen-temen pengusaha muda nih Mungkin yang mau menjalankan Sebuah bisnis Apalagi misalnya bisnisnya Mungkin masih baru Yang inovatif Kayak lo nih Kayak We Health Oke Yang gue bisa bagiin gini Mungkin ini agak sedikit lebih Biar objektifnya dapat gitu ya Yang pertama Gen Zini Anak-anak Gen Zini Yang baru lulus kuliah Biasanya kan usia-usia mereka sih itu Itu kan sangat terpengaruh Sama social media Betul Dan hampir semua sosmed Sering banyak tuh Influencer-influencer yang ngomong Lo entrepreneur dong Lo gini-gini gitu Kayaknya Itu trading lo sekarang ya Iya Seakan-akan Kan Orang bekerja itu kan Jari uang kan bisa Sebagai profesional Mengikuti satu sistem Di satu perusahaan Yang udah Apa Exist gitu Atau jadi entrepreneur Gitu kan Terkesan Anak-anak muda zaman sekarang tuh Kayaknya yang Yang jadi profesional Ini salah gitu loh Lo harus jadi entrepreneur Lo harus jadi entrepreneur Gue gak bilang jadi entrepreneur Itu juga buruk Bukan gitu Tapi Yang harus digarisbawahi adalah Kita harus tau dulu Diri kita nih yang mana Kita dilahirin untuk jadi entrepreneur Atau kita nih dilahirin Darahnya darah jadi profesional Gak ada yang salah loh Betul Semua jadi entrepreneur Yang ngerjain siapa Semua jadi profesional Yang mau dikerjain apa Iya kan Jadi pertama-tama Adalah harus cari tau dulu Kalian itu siapa Seorang entrepreneur kah Atau seorang profesional kah Sehingga jadinya nanti Jalannya jadi lebih gampang Terus tips yang kedua Mungkin adalah Ketika kalian memang udah Seorang entrepreneur Ini nih Rawan gagal Gagal Namanya lu berusaha sesuatu Itu rawan gagal Yes Nah entrepreneur yang semua Yang sukses Yang gue baca bukunya Gue denger ceritanya Itu adalah orang yang gak pernah nyerah Walaupun gagalnya berkali-kali Nah jadi tips gue Untuk para entrepreneur muda Adalah Ketika kalian memang udah memilih Jalur sebagai entrepreneur Nah lu jangan pernah nyerah Sampai kapanpun Kalau lu gagal lu bangkit lagi Gagal bangkit lagi Gitu Jangan kapok Berarti mental juga harus Mental harus kuat Tapi sebenernya mental kuat mah dimana-mana sekarang Malu entrepreneur Malu kerja profesional juga ya Sama kan Hidup di dunia nyata gitu kan Apalagi zaman sekarang Sosmed Aduh tuntutan kayaknya tinggi banget di luar ya Iya betul Jadi harus bermental kuat Luar biasa itu kuncinya Biar bertahan gitu ya Biar jalan terus Iya iya keren-keren Oke Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya Tentang pelajaran-pelajaran berharga Seputar inovasi-inovasi berbisnis Dengan teknologi Nah sekarang Kita mau sedikit seru-seruan dulu Kita akan main game Sebarang dengan Mas Ino Dan biar kita lebih kenal lagi dengan Mas Ino gitu ya Dan sebenernya seperti apa sih sosok Mas Ino ini dibalik ke sehariannya sebagai CEO dari We Help You Oke Mas Ino kita mau main game dikit gitu ya Jadi nanti Kayak mana nih game-nya kayak mana ini Ini gampang banget Nanti tinggal ada dua pilihan pokoknya Ini macem-macem ada makanan minuman orang juga ya kali Nanti tinggal pilih aja cepet Oke Gak usah mikir Cuman ada dua pilihan Langsung pilih satu Sudah gitu doang Oke Aman ya dan jawabnya pokoknya harus cepet Pokoknya yang terlintas pertama kali harus langsung dijawab Oke siap Siap Belom Belom Siap Mas Ino Siap Yang pertama Teh atau kopi 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 Kalau lambung aman? Punya lambung? Kalau arabica aman Oh arabica aman Lo sehari berapa kali ya kopi? Dua Sehari dua kali Ya maksimal tuh emang dua kali ya Lanjut Kapal atau pesawat? Pesawat Pesawat Kenapa? Lebih cepet Lebih cepet ya tapi kan kalau misalnya kapal bisa lihat pemandangan coy Kelamaan tapi Bisturuh iya sih kelamaan ya Waktu aja lah ini ya Cuan ya Next Kriptoreksadana Atau binary option? Malah lo pilih Saham Kriptoreksadana Pilihannya cuma dua Saham Gue mau saham Gak ada saham gak ada Kriptoreksadana Lo mau yang cuannya Banyak tapi lossnya juga kayak banyak apa reksadana aman-aman? Susah banget Reksadana lah Reksadana tapi lo kripto punya? Punya Punya Gimana tapi dari tahun berapa lo punya? Kita korek asetnya Bioskop online streaming? Online streaming Online streaming Online streaming? Ya Seruan bioskop kali kalau nonton action-action gitu-gitu Gue boleh nanya balik ya Gak ada Gak nanya balik ya Tapi akhirnya lo nonton apa? Online streaming? Fistball Wife Oh yang itu? Iya Gue kalau mau nonton ya Iya Yaudah Harus 18 ke atas ya Iya Next MOBA Puzzle Game MOBA Oke lo suka main apa? COD 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 Sehari berapa kali? Berapa kali? Atau berapa lama lo main? Dua kali Ini kan disiarin ya Sebentar saya Oh Paling berapa menit pas lagi kosong aja kan? Gak mungkin kerja kan? Kalau lagi nungguin apa kita lo 2-3 menit lah Iya 2-3 menit Oke sebentar banget ya Terus Nah Nih penting nih Tim Bubur diaduk gak diaduk? Oh diaduk Kalo lo diaduk? Diaduk Pakai sate? Oke Pakai kacang? Enggak Oh enggak Kledri? Pakai Oke kalau gue gak suka lo benyek kerupuknya Ih Kerupuknya pisah Kerupuknya pisah Jadi panjang Kok jadi panjang lo bahas ini? Oke Iya iya lanjut ya Nah WFH, WFO Wah gue WFO banget Oh WFO banget orangnya Harus ke kantor Iya Kenapa tapi? Soalnya di rumah gue punya anak 2 Atau umur 5 tahun Atau umur 3 tahun Itu ribet Gambuhan banyak ya Ribet Yang ada kerjaan lo jadi makin banyak Bener Padahal kan emang kerja tuh Alasan kabur ya Oke lanjut deh Lift eskalator Lift Oh lift Iya Kenapa lo lift? Orang biar lebih sehat Eskalator kayak Kalo sehat dan tangga Kalo sehat dan tangga Oh iya bener ya tangga darurat gitu ya Eskalator Iya Berarti lift Oke Rumah apartemen? Dimana? Apa kosan? Oh dimana? Iya maksudnya dimana dulu nih Oh Kalo di Jakarta apartemen Kalo di luar kota enak rumah Oh gitu Jadi lo lebih kalo Jakarta apartemen Kalo Jakarta apartemen sama kos-kosan Iya Oke terus next Inovasi Atau mengembangkan yang sudah ada? Lo ciptain baru atau lo ngembangin yang sudah ada? Wow 5 Mengembangkan yang sudah ada sih Mengembangkan yang sudah ada Iya Karena Ini harus dijelasin ya Harus dijelasin Karena Banyak orang mau bikin dari nol Akhirnya jadinya Kayak lo reinventing the wheels gitu loh Lo ngapain bikin roda lagi Ya roda udah ada Bulet bentuknya Gak usah lo cari-cari Harus coba deh kotak Siapa tau kotak lebih enak Pas udah di Kelujuk-kelujuk gitu Iya Tapi konteksnya gak disini Iya Bebas Tadi kan jawaban lu ya Bukan gua ya Konteksnya gak disini Tapi bagus itu point Iya 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 Oh jadi lu lebih milih Lanjutin yang udah ada Lanjutin yang udah ada Kembangin jadi lebih sempurna Gitu ya Sip Itu dia tadi Lagi dong Oh lagi Udah 10 aja Ini ada lagi Tapi bukan pilihan dua Pertanyaan bener nih ya Oke Ini ada Sekarang kita masuk ke Q&A session Ini udah ada Udah ada yang nanya Buat Lo Nah ini Yang pertama pertanyaan dari instagram nih At wahyuni Underscore jamade Pertanyaannya Seberapa efektif Penggunaan teknologi Dalam meningkatkan Delivery service Utamanya di masa pandemi Sangat efektif Harus panjang ya Harus panjang dong Biar gimana gitu Kayaknya Jadi sangat panjang Apa tadi Seberapa efektif penggunaan Penggunaan teknologi Sangat Sangat penting Karena Dengan teknologi Lo bisa request Lo bisa minta barangnya Dijemput di rumah Lo bisa gak usah repot-repot Dateng ke counter pengiriman Gak usah ngantri Terus bayar gak harus cash Iya sih gitu lebih mager sih sebenernya Iya gitu lebih mager Iya bener Dulu lo pengen beli tomat aja harus ke pasar Iya bener Sekarang beli es batu aja ada di Ada di platform Iya betul Walaupun sampenya cair ya Tapi bisa beli Iya 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 Udah gitu aja ya Sip Nah pertanyaan berikutnya ada juga nih Dari instagram At Apa nih ACHM Yutril Ahmad Yutril Nah ini pertanyaannya Bagaimana perkembangan teknologi Bisa membantu pengiriman dari berbagai masalah Masalah mah ada aja kayaknya ya Iya masalah ada aja Bagaimana teknologi Bisa membantu pengiriman Dari berbagai masalah Oh masalahnya mungkin dulu waktu kali kalau dulu kan Oke mungkin gini kali Gue jawab konteksnya yang ada di we help you kali ya Jadi Banyak pedagang Banyak pedagang terutama wholesale yang pedagang partai besar Mereka ini Sekarang pakai we help you Itu cuma di layanan on demand untuk mobil Oke Karena mereka Mau ngirim barang gede Dari gudang mereka Nganter ke Counter Layanan kargo Oke Nah Dengan teknologi We help you lagi mencoba mengorchestrate ini Jadi Si orang ini nih si pemesan Itu tinggal nentuin dari titik mana mereka mau diambil Dan mau dikirim kemana Nanti engine nya we help you itu akan Manggil Satu layanan mobil Digabung langsung sama layanan kargo Dan langsung tiba di lokasi Oke Iya Itu menjawab kan itu pertanyaannya Jadi orang sekarang ngirimnya mobil ya Bukan lagi ngirim Barang Iya kan kalau barang wholesale Mereka nggak bisa pakai motor Mereka pesannya pick up kan Iya Truck gitu Itu bisa dari we help you juga Oke 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 Itu salah satu ininya juga Iya Iya Perkembangan sekarang ya Iya Jadi bisa lebih kirim banyak lebih gampang Oke Terus next Ini ada pertanyaan dari Instagram Elalala Berapa kali itu Elalala Pertanyaannya Mana yang paling rumit berhubungan dengan internal user atau investor Atau dengan mantan Itu Atau Panjang Sama mantan istri Iya Jadi mana yang paling rumit nih hubungannya Paling rumit tuh berhubungan sama user sih Sama user User Karena jumlahnya kan Banyak mau ya Banyak banget Terus Jempolnya lumayan tajem Jempolnya lumayan tajem Ya banyak mau Banyak permintaan Mau ya harganya murah Iya bener Itu kritis banget Ada solahan diikut aja lu Iya Sampaiin Jadi sama user sih Paling berat Paling banyak apa sih User we helpnya sejauh ini yang kayak mereka Apa ya Mereka keluhkan gitu lah Minta promo Iya 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 Cashback Iya minta diskon Diskon gitu Ya kayak gitu lah Diskon ya Apa Kebanyakan gituan Kalau orang-orang kirimnya minta diskon Iya 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 Terus selain diskon Apa sih yang orang Banyak minta Kalau dari Yang paling banyak orang tuntut Dari misalnya sebuah Ya kan bisa bilang Ini kan jasa pengiriman gitu lah pemainnya Iya Selain tadi diskon Minta diskon Itu kan berarti kan Sebenernya identik sama harga murah Betul Iya dong Kedua requestnya adalah Maunya cepat Ya Allah padahal udah bayar gratis Semuanya Jadi maunya murah tapi bayarnya cepat Kayak gitu-gitu lah Iya Ini ada lagi ternyata pertanyaan nih Oh ada lagi Ini dari instagramnya Dari jutaan ini ya Jutaan pertanyaan yang masuk ke kita Sudah kita kurasi Iya 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 Selama semalaman nih Terpilihnya ada lagi nih Dari Triazurose Pertanyaannya Bagaimana teknologi dapat mendorong integrasi Dari hulu ke hilir Proses logistik Iya Ini yang lagi dikerjain di We Help You sebenernya Jadi di We Help You Tapi kan gue bilang kan di We Help You ada tiga pilar kan Satu logistik Kedua commerce Ketiga lifestyle Nah di pilar yang commerce Yang perdagangan We Help You tuh lagi reach out Barang-barang pertanian Terus perkebunan Peternakan Dari hulu Jadi dari langsung petaninya Peternaknya Dan lain-lainnya Kemudian Kemudian Kami juga bikin Fitur buy Untuk hilir Nah Semua ini nih Nanti semua akan Apa Terintegrate udah Seamless Di aplikasi We Help You Sehingga Lo nanti kalo lo mau beli Ayam potong Harganya Harganya bukan harga pasar Bukan harga e-commerce Tapi harga peternak Waduh Yes Itu yang lagi kami lakuin Semoga menjawab pertanyaannya Pertanyaan berikutnya nih Dari I.is.fab Ya seberapa besar pengaruh teknologi terhadap sektor logistik sekarang ini? Ini pertanyaannya seputar begitu-begitu doang ya Jadi rada keder nih jawabnya Berapa besar? Ya besar Kalo pemain lama ya Kayak yang tadi lo sebutin Gue gak mau sebutin lagi Tak aku salah Itu kan mereka udah agak gedein asetnya Betul Pemain lama lah Pemain lama lah Jadi infrastrukturnya sampai ke level kabupaten Iya Sampai ke level desa tuh udah lengkap Nah Mereka itu fokus sama barang yang udah mereka punya Hmm Nah hadirnya teknologi Itu sebenernya bukan mendisrupsi mereka atau menghilangkan mereka Hmm Tapi gue lo ngeliatnya Hadirnya teknologi ini jadi melengkapi Jadi nyambung sama pertanyaan tadi tuh Yang lo bilang Yang lo tanya mau pilih inovasi atau melanjutkan Yang udah ada gitu loh Nah gue pilih yang melanjutkan yang udah ada Karena contohnya ini Karena gue ngeliat Parter-parter lama ya Yang udah usianya 50 tahun Kayak si T tadi Atau si J Yang usianya udah 30an tahun Mereka udah punya aset Mereka udah punya semuanya Mobil udah banyak Kurir udah ada dimana-mana Cabang-cabang Yang mereka belum punya apa Orkestrasinya Nah itulah hadir teknologi itu untuk membantu itu Harusnya terjadi kolaborasi Bukannya terjadi benturan Benar-benar Bukannya saingan malah Oleh harusnya Ada lagi ternyata Ada lagi Ya ini baru kita terima 2 detik yang lalu pertanyaannya ya Karena memang Banyak penonton Ya ini dari Arvia Zem Bagaimana pendapat Pak Ino Mengenai adanya layanan delivery ini Apakah seperti pisau bermata dua Karena mendukung konsumerisme Dari pelanggan Waduh Saya juga kayaknya salah satu yang konsumerisme kayaknya Karena saking gampangnya sekarang Ya ya Karena sekarang beneran ya Kalo dulu kan pesen online tuh baju Karena sampe shampoo, minyak goreng Tadi saya bilang es batu juga Kayaknya kalo bisa pesen Pesen di aplikasi deh Kan ini jelas Masalah ini Bukan salahnya penyedia platform Bener Bener sih Jadi ini balik ke masing-masing user Ya kan Kita pegang duit Orang pegang 100 juta Ada yang jadinya nabung Yang boros emang boros aja ya Ada 100 juta Jadinya konsumtif ya Jadi Ini gue kebalikin ke masing-masing penonton sih Ya bijak-bijak sana aja Memanfaatkan layanan ya Tapi Apa ya Ya kalo misalnya mungkin yang Yang konsumerisme oke lah ya Tapi kalo buat ini misalnya delivery yang sifatnya mungkin bisnis Lo ngeliat Apa ya Seberapa besar sih sekarang Impactnya gitu ya Sama bisnis yang misalnya Mengandalkan delivery Atau yang sebelumnya gak tersentuh delivery Tapi akhirnya karena dia tau Sekarang lebih gampang Seberapa besar Oke Merubah habit itu tadi Oh ini susah loh ini Ini pertanyaannya padahal simple gitu ya Iya 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 Kalimatnya gak ada yang susah Tapi susah dijawab Gimana nih bro Apa ya Iya 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 Oke Impactnya lumayan membantu ternyata Jadi apparently Itu ngebantu Jadi kayak contoh sebelum ada we help you Ternyata itu user-user Sebelum Sebelum mereka Nemuin we help you Interventional lah ya Yang social Social seller tadi Mereka download banyak apps Yang namanya lu pedagang Lu pasti mau nyari pengiriman yang termurah kan Iya 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 Jadi mereka Jadi mereka Jadi mereka umumnya Punya sedikitnya 5 aplikasi Jadi 3 on demand Dan 2 itu yang layanan 3PL Jadi ketika mau ngirim barang Katakanlah dari Jakarta ke Medan Wah dia ngecekin tuh Aplikasi-aplikasinya Yang mana yang paling murah Yang paling murah Abis itu dia mesti Bikin apa Dia siapin packaging Dia dateng ke counter pengirimannya Nah dengan teknologi Ini jadi kayak Terangkum semua dalam satu apps Possible gitu Gue gak cempat Re-help you aja ya Ini secara objektifnya Bener sih ya Jadi lebih Ngebantulah Ngebantu Nge-repot Handphone juga jadi gak ngehank gitu kan Jadi gak penuh Keren 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 Jadi ya semoga ini juga nanti Kolaborasi 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 kayak gini juga banyak Di banyak lini bisnis gitu lah ya Akhirnya jadi Kita konsumen jadi yang diuntungkan gitu Jadi lebih mudah Nah seru banget kan Tadi kita udah main game Terus juga dapet pelajaran ya Yang insightful Dari Muhammad Nur Sutrisno Alias Mas Ino tadi Jadi seperti yang dilakukan Mas Ino Dengan membangun sebuah layanan delivery Dengan menggabungkan peluang yang ada Untuk membantu produktivitas semua penggunanya Begitu pula dengan Lenovo ThinkBook 14S Yoga Yang didukung dengan Intel Core i7 processor Dan juga Microsoft Windows 11 Khusus dirancang untuk mendukung produktivitas Para generasi millennials Dan Gen Z Melalui perangkat kerja yang multitasking Dengan inovasi teknologi terdepan Seperti layar depan e-ink Yang dapat membantu meningkatkan fokus Kolaborasi dan kreativitas Dalam mengerjakan tugas That's why we are here With Lenovo ThinkBook 14S Yoga The right tech That is built for business And design for you Gue Rizky Arisnanda Sampai ketemu di Lenovo CO Talk Episode berikutnya Bye sampai jumpa Mas thank you Thank you I'm 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 I canimanils I'm 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 Terima kasih.